Alhamdulillah, segala puji, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, antara lain nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kemerdekaan. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat jumat yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum kotip naik mimbar, perkenankanlah kami untuk memberikan maklumat terkait ibadah jumat kita pada kali ini. Yang pertama, bagi para jamaah yang telah ada di dalam masjid, diharapkan untuk mengisi soft-soft terdepan yang masih kosong, untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang datang belakangan, untuk bisa menempati tempat yang nyaman tanpa melangkahi kita. Kedua, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu untuk menjaga kekusuhan ibadah sholat jumat kita. Selanjutnya, di sini, saya mewakili DKM Al-Muhajirin melaporkan beberapa hal. Pertama, terkait pelaksanaan sholat jumat, waktu zuhur jumat hari ini 11 Agustus 2023 atau 24 Muharram 14.45 Hijriah, jatuh pada pukul 12.01 waktu Indonesia bagian Barat. Kotib dan Imam, Ustadz Ainun Naim Esos, Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Muazzin Bapak Helman, Alhamdulillah beliau juga telah hadir bersama dengan kita. Kedua, laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin. Saldo tanggal 4 Agustus 2023 sejumlah 44.304.330 rupiah. Penerimaan untuk minggu ini dari infak pegawai KPP Madia Jakarta Pusat 9.050.000 rupiah, KPP Madia Jakarta Timur 7.513.500 rupiah, KPP Pertama Menteng II 3.087.500 rupiah, dan penerimaan dari kotak infak, kris, dan lain-lain sejumlah 6.069.970 rupiah. Sehingga total penerimaan untuk minggu ini adalah Rp25.720.970 rupiah. Dan untuk pengeluaran, untuk operasional masjid, antara lain berupa kafalah, kegiatan badazuhur, tahsin, jumatan, takjil, konsumsi, kebersihan, dan lain-lain sejumlah Rp13.042.250 rupiah. Dengan demikian, saldo sampai dengan hari ini adalah Rp56.983.050 rupiah. Atas infak dan sholakoh jamaah sekalian, kami ucapkan jazakumullah. Mari kita bersama-sama bermudajat kepada Allah. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemudahan, dan kesehatan untuk melaksanakan amanah pekerjaan kita. Dan semoga target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Al-Fatiha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kilaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah'u akbar. Allah'u akbar. Ashadu anna ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu anna ilaha illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu anna Muhammad rasulullah. Ashadu anna muhammad rasulullah. Al-Fatihah 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 karena mulut dan kemaluannya. Hadis riwayat remizi yang kemudian Al-Hafiz Abu Tohir mengatakan bahwa sanat hadis ini adalah sohih. Maishiral muslimin, jamaah jumat rohimakumullah. Takwa dan kemudian akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Bahkan takwa seringkali diulang-ulang dalam setiap khutbah jumat karena merupakan rukun yang menyebabkan khutbah jumat itu dianggap sah apabila ada pesan takwa di dalamnya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Begitulah senantiasa khutib menyampaikan dalam setiap rukun jumatnya. Baik dalam berbentuk bahasa Arab maupun lisan secara bahasa Indonesia. Seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan sebelumnya. Maishiral muslimin rohimakumullah. Takwa maknanya adalah intisalul awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah yang akan mendatangkan pahala, rahmat, dan keridoannya yang menyebabkan kita masuk ke dalam sebuah kenikmatan yang tiada taranya yaitu syurga. Akibat dari kewajiban yang tidak kita tunaikan di dunia ini terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. wajtinabu nawahi. Menjauhi larangan-larangan Allah atau menjauhi kemaksiatan atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Itu adalah bagian dari takwa. Namun takwa yang sempurna menurut Ibn Rajab Al-Hambali adalah dengan menjalankan kewajiban meninggalkan keharaman dan perkara syubhad juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. inilah derajat takwa yang paling tinggi yang kita kenal dengan berbagai macam hukum di dalam Islam. Yang wajib kita tunaikan yang haram dan syubhad kita jauhkan yang sunnah dengan sukarelah kita kerjakan dan kemudian meninggalkan perkara yang makruh karena ingin kita mendekat kepada Allah. Itulah derajat takwa yang sempurna. Kemudian beberapa ulama mengatakan Al-Hasan Al-Basri orang yang bertakwa bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Kemudian kholifah kelima sering para ulama mengatakan kholifah kelima setelah kholafah Rashidin Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya mengatakan takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari dari imsak hingga terbenam matahari atau mendirikan sholat malam atau melakukan kedua-duanya bahkan. Namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Jadi cukup sederhana sekali Bapak sekalian hadirin rohimah bahwa takwa itu adalah hanya sekedar kita meninggalkan sesuatu yang dilarang atau bermaksiat atau perbuatan-perbuatan dosa dan cukup menjalankan kewajiban yang diperintahkan kepada kita dari agama ini maka itulah disebut dengan takwa. Apabila ada perkara-perkara sunnah yang dengan sukarela tanpa paksaan kemudian kita tunaikan maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan bonus-bonus pahala yang akan melimpah tetapi cukup kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan maka itu adalah bagian dari takwa. Takwa berarti engkau menjalankan ketatan pada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau mengharapkan pahala darinya termasuk dalam takwa pula adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau pun takut akan siksanya. Jadi cukup sederhana memohon petunjuk pada Allah agar senantiasa kita diberikan bimbingan menjalankan kewajiban seperti saat ini dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang pasti kita semua sudah tahu yang termasuk mana yang termasuk dosa-dosa besar itulah yang harus kita jauhkan itu adalah bagian dari takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah menafsirkan ayat Al-Imran yang mengatakan tentang takwa dengan sebenar-benarnya dengan menafsirkan maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati dengan tidak bermaksiat kepadanya Allah itu diingat dengan tidak melupakannya nikmat Allah itu disyukuri dan tidak diingkari hadis dinilai sohi yang dimaksud bersyukur kepada Allah adalah dengan melakukan ketaatan kepadanya ada pun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya begitu saat berucap semuanya dilakukan untuk meraih pahala dari Allah begitu pun larangannya pun dijauhi tanda-tanda orang bertakwa adalah seperti yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah di awal yaitu beriman kepada yang gaib mendirikan salat kemudian yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir ayat kedua ketiga dan keempat hari ini kita dihadapkan pada kehidupan yang serba materialis hari ini kita dihadapkan pada kehidupan yang serba rasionalis bahwa seolah-olah yang beriman itu harus dihubungkan dengan sesuatu yang masuk akal keberadaan Allah apakah kemudian kitab suci masih relevan menjawab problematika kehidupan manusia saat ini atau bahkan apakah ada yang namanya kehidupan hari alam kubur itulah kehidupan materialis saat ini semua dihubungkan dengan kebendaan semua dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya materi padahal Allah setelah bentangkan di alam semesta ini dengan tanda-tanda kebesarannya melalui penciptaan alam semesta apakah itu tidak cukup alam kubur banyak sebagian orang yang tidak mengimani ini adalah tanda orang yang tidak bertakwa jika iman adalah landasan teoritis maka takwa itu adalah landasan praktis jadi teoritis normatifnya adalah iman dipercaya dengan mengucapkan secara lisan saya beriman dibenarakan di dalam hati dan dilakukan dengan amal perbuatan itulah iman tetapi landasan praktisnya praktiknya adalah takwa yaitu mentahati Allah dengan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam hadis lain banyak sekali bercerita tentang takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua kita akan sedikit bahas tentang akhlak yang baik Abu Zar disebutkan di dalam sebuah hadis mengatakan bertakwalah hasanin dan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik jadi Bapak Bapak Ruhimakumullah Jamaah Jum'at Ruhimakumullah setiap keburukan yang kita lakukan pada dasarnya karena kita adalah manusia biasa yang dianugerahkan hawa nafsu tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengikuti setiap keburukan atau kejelekan atau dosa yang dia lakukan dengan kebaikan kebaikan yang lain sehingga kita lelah dengan berbuat buruk itu sendiri karena kebaikan yang terus mengikuti untuk melawan setiap dosa yang kita lakukan seperti itulah makna akhlak yang baik Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak baik termasuk bagian dari takwa akhlak disebutkan secara bersendiri karena ditunjukkan sebegitu pentingnya akhlak sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama nah inilah pengertian atau pemahaman yang parsial tidak boleh menghinggapi kita semua bahwa pemahaman yang utuh adalah menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak sesama itulah yang disebut dengan akhlak yang baik akhlak kita kepada Allah adalah dengan beribadah seperti halnya saat ini kita lakukan akhlak kita kepada sesama manusia adalah menunaikan hak-hak sesama menunaikan amanat berbuat baik menunaikan janji kemudian tidak mengambil hak-hak orang lain yang bukan semestinya dan kemudian senantiasa mendebarkan senyum silaturahmi dan sebagainya bahkan di dalam ibadah yang dilakukan di dalam praktik agama kita sebagian besar menyangkut aspek beribadah kita terhadap sesama atau memenuhi hak-hak sesama bahkan dalam konsep taubat jika kita melakukan sebuah dosa maka cukup kita beristighfar kepada Allah memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan kemudian kita menyadari kesalahan tersebut tidak mau mengulanginya dan bahkan kita menghukumi diri kita sendiri dengan berbuat kebaikan kebaikan dan kebaikan maka insya Allah taubat kita diterima tetapi menyangkut persoalan dengan sesama manusia selama hati manusia tersebut belum merido maka dosa kita terhadap sesama belum diampuni oleh Allah jika kemudian kita tidak memohon maaf atau berjabat tangan memohon maaf meminta keridoan kepada sesama ada hak Allah ada hak kita terhadap sesama hamba maka itu adalah bagian daripada kesempurnaan akhlak kita menunaikan hak kita kepada Allah dan hak kepada sesama orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya akhlak yang baik atau husnul khuluk ditafsirkan oleh para salab dengan menyebutkan beberapa contoh seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri mengatakan akhlak yang baik adalah sifat yang ramah dermawan dan bisa menahan amarah kalau kita lihat banyak orang kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya bulak balik ke masjid tetapi kata-katanya senantiasa menyakiti orang lain atau bahkan dia tidak mampu mengendalikan amarahnya maka ini bisa jadi belum sempurna akhlaknya belum sempurna takwanya kepada Allah karena takwa dan akhlak itu adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh yang akan dinilai bagian daripada ketakwaan kita sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ash-Shaabi berkata bahwa akhlak yang baik adalah bersikap dermawan suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain itulah gambaran akhlak yang baik menurut banyak para ulama Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah bermuka manis gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain Imam Ahmad bin Hambal seorang Imam Mazhab keempat yang Muqtabar mengatakan akhlak yang baik adalah jangan engkau marah dan cepat naik darah beliau juga berkata bahwa akhlak yang baik adalah bisa-bisa menahan amarah dihadapan manusia semoga Allah mengoruniakan kepada kita akhlak yang mulia dan memberikan taufik dan ibadah kepada kita agar senantiasa beragama ini adalah bukan hanya kita menabung amal kita di akhirat tetapi juga kita olah amal kita di dunia ini dengan berakhlak yang baik terhadap sesama manusia dan mudah-mudahan kalau senantiasa bimbing hidayah kepada kita dan perlindungan senantiasa memohon agar senantiasa berada dalam ketaatan hingga akhir kehidupan kita khusnul khawatima barakallahi walakum bilqur'an al-azim wanafa'ni wa'iyyakum bimafihi minal ayati wazikri al-hakim wataqabal minni waminkum tilawatahu innahu huwa al-sami'ul al-alim aku lukau lihaza wa'astawfirullah al-azim liwalakum walisairi al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat pastawfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi al-lazim hadana lihaza wa makuna linahtadiyya lawla an hadana Allah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin il-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabak nasiril haq bilhaq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa mikedarih al-azim amma ba'du faya'ibadallah usikum wa napsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqum qala allahu ta'ala fi kitabihil karim inna allaha wa malaykatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alayna ma'ahum birahmatika ya arham rahimin allahumma allahumma maghfir lana walikhwan alazina sabakuna bil iman walatajal fi kulubina gilla lillazina amanu rabbana innaka ra'uf rahim allahumma lillazina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwad innaka ala shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lana kunnana minal khasirin bismillah alazina yadur ma'asmihi shay'un fil ardi wala fissama wa huwa sami'ul alim ibadallah inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita izi al-qurba wa yanha'ani al-fashyai wal-munkari wal-bag ya'izukum la'allakum tazakkarun padzikurullaha al-azim yadzikurukum wasyukuruhu ala ni'amhi yadzikurukum was'aluhu minfadli yu'tikum waladzikurullahi akbar akim is-salah